Selamat datang di channel MPA Oficial. Sepertinya, Anda siap untuk memulai perjalanan yang menginspirasi melalui sejarah tokoh PSHT yang legendaris. Mari kita bersama-sama merenungkan kehidupan dan perjuangan seorang pahlawan, Bapak Sutomo Mangkujoyo. Baiklah, sebelumnya saya sarankan untuk duduk yang tenang dan kencangkan volume video Anda, dan jangan lupa untuk berbagi, like komentar dan subscribe channel ini. Beliau adalah murid dari Kihajar Harjo Utomo, pendiri PSHT. Bapak Sutomo Mangkujoyo adalah seorang pendekar tingkat 3, beliau disahkan menjadi pendekar tingkat 1, pada tahun 1928, dua orang saudara seleting sebagai berikut. Bapak Harjo Sayono alias Harjo Giring, Kepatihan Madiun, dan Bapak Muhammad Irsad Madiun. Dengan Dewan Pengesah Kihajar Harjo Utomo, pelaksanaan pengesahan di kediaman Kihajar Harjo Utomo, Desa Pilambamo Madiun. Kemudian pada tahun 1936, Bapak Sutomo Mangkujoyo mendirikan Persaudaraan Setia Hati Trate Cabang Ponorogo, dan pengesahan pertama dilakukan pada tahun 1938, yang mengesahkan sebanyak 4 orang. Pada tahun 1948, beberapa murid Kihajar Harjo Utomo antara lain, Sutomo Mangkujoyo, Darsono, Suprojo, Harjo Giring, Gunawan, Hadi Subroto, Harjo Wagiran, Lieutenant CPM Sunardi, Sumaji, Atmaji, Badini, Irsad, dan kawan-kawan, mempunyai prakasa untuk mengadakan konferensi di tempat kediaman Kihajar Harjo Utomo. Tujuan diadakan konferensi tersebut adalah untuk merubah atau mengganti sifat perguruan, menjadi organisasi bernama Setia Hati Trate, yang mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Setelah organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate dikukuhkan menjadi suatu organisasi, maka dipilihlah Bapak Sutomo Mangkujoyo sebagai ketua dan Bapak Darsono sebagai wakil ketua. Kemudian, pada tahun 1953, karena pekerjaan beliau dibindah tugaskan ke Surabaya, selanjutnya, Ketua Persaudaraan Setia Hati Trate diserah terimakan kepada Bapak Irsad. Pada tahun 1958, Bapak Sutomo Mangkujoyo mengesahkan Raden Mas Imam Kusupangat, Bapak Kuswanto dan Bapak Harsanto menjadi warga tingkat 1, pengesahan dilakukan di Oro-Oro Ombo Madiun, di rumah Bapak Santoso. Pada tahun 1974, diselenggarakan Musyawara Besar atau MOBES, Persaudaraan Setia Hati Trate dengan kesepakatan mengangkat Bapak Sutomo Mangkujoyo sebagai ketua Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Trate dan Bapak Imam Kusupangat sebagai ketua umum pusat. Pada tanggal 14 Desember tahun 1975, beliau wafat dan dimakamkan di Makam Cangkrimadium. Berikut adalah kedudukan yang pernah dipegang oleh Bapak Sutomo Mangkujoyo dalam Organisasi Persaudaraan Setia Hati Trate. Tahun 1948 adalah ketua umum pusat yang pertama Persaudaraan Setia Hati Trate. Dari perguruan menjadi organisasi. Tahun 1956, menjadi ketua umum pusat Persaudaraan Setia Hati Trate. Tahun 1964, diangkat lagi menjadi ketua umum pusat Persaudaraan Setia Hati Trate. Tahun 1974, menjadi ketua Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Trate. Demikian sedikit perjalanan hidup tentang Bapak Sutomo Mangkujoyo. Mudah-mudahan dengan sedikit catatan ini, bisa membantu bertambahnya pengertian dan pengetahuan kita semua, agar wawasan sejarah berdirinya Persaudaraan Setia Hati Trate sampai dengan perkembangannya, dapat kita ikuti dan ketahui bersama secara tepat dan baik. Terima kasih sudah menyimak, dan jangan lupa untuk menantikan kisah tokoh-tokoh PSHT yang menginspirasi lainnya. Semoga, harimu menyenangkan.